Halo, selamat datang lagi bersama saya Rinaldi di channel Azuchi Oke, kali ini kita akan melanjutkan kisah si Zhaoyun yang ketiga Oke, penyerangan ke Chengdu Nah, jadi sebelumnya di option sudah kita ubah ya tingkat kesulitannya ke normal Nah, mungkin dengan tingkat kesulitan normal bisa dapat senjata atau item yang lebih bagus Oke, kita sudah mendapatkan item baru, cavalry armor Sebenarnya tidak banyak manfaat karena kita juga belum dapat kuda Oke, bodyguardnya masih sama, dua Conditionnya kita akan menang apabila kita mengalahkan Liu Zhang dan kalah apabila Liu Bei kalah atau mati Unit info, Liu Bei sendiri, Zhaoyun sendiri, Pang Tong juga sendiri Nah, di sini atau di game ini kalau kita mau membuka karakter Pang Tong kita harus menyelamatkan dia di sini Jadi nanti dia akan di ambush oleh si Zhang Ren Jadi kita harus bunuh Zhang Ren dulu sebelum Pang Tongnya keburu mati Dan kalau kita beruntung kita juga akan mendapatkan satu item unik di sini Caranya dengan mengalahkan semua officer yang ada di sini Selain dari si Liu Zhang Ada Liu Han, Liu Sun, Zhang Ren, Deng Xi'an, Leng Bao, dan Lian Oke, introductionnya Oke, pasukan gabungan Liu Bei dan Sun Quan bertemu dengan pasukan kapal Khao Shao di Xi'bi Walaupun mereka kalah jumlah, tetapi dari strategi Zhaoyun dan beberapa advisor yang lainnya berhasil Untuk mengalahkan pasukan Wei yang lebih besar Jadi pada tahun 211, seorang pembawa pesan dari provinsi tetangga yaitu provinsi Yi datang untuk mengunjungi Liu Bei di Jing Nah, Liu Zhang takut akan serangan dari si Zhang Lu ya Di daerah Hanzhong Yang telah mengepung pasukan atau daerah Yi Jadi dia minta bala bantuan ke Liu Bei Karena mereka ini setelahnya saudara jauh ya Yaitu marganya, marga Liu Jadi provinsi Yi ini salah satu provinsi yang sangat subuh dan istilahnya makmur Bahkan beberapa warga atau masyarakat disitu gak puas dengan Liu Zhang sebagai pemimpinnya Mungkin si Liu Zhang gak begitu peduli dengan rakyat Karena hal tersebut Dari pasukan Liu Bei yang sendiri Banyak yang istilahnya mendesak Liu Bei untuk menyerang Yi ini Tapi dengan berat hati Liu Bei mau gak mau harus mengambil alih provinsi Yi ini Karena mau gak mau dia juga harus menguasainya Oke kita langsung aja Untuk memulai perangnya Oh musik ini sangat-sangat legendar ini Ah bener ini Ah bener ini Ketawanya Justru Agak ribun malahan Nah ini karena kita lagi di dalam hutan Mapnya gak kelihatan Jadi kalau mau tahu harus kemana harus tekan start dulu untuk melihat petanya Oke jadi kita kesini dulu Karena kalau gak salah disini ada dimsun Kalau gak salah Oke kita udah dapat dimsun Oke kita juga harus cepat ke tempat si Pang Tong biar dia gak mati ya Sebenarnya di dalam hutan ini Masih ada beberapa item Atau kotak item yang bisa kita ambil Tapi prioritas kita untuk menyelamatin Pang Tong aja dulu Oke sedikit lagi Nah itu dia teman teman Hai Pang Tong Hai Pang Tong Oke karena kita udah keluar dari hutan Jadi mapnya udah Ada lagi Jem ya Oke kita langsung ke tempat Zangren aja Nah panjang umur dia Oop Oh 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 ? Oh Steve Oh Oh Terima kasih. Terima kasih. Oke, kayaknya kita juga harus kalahin prajurit-prajurit yang ada di sini. Oke, kayaknya kita harus kalahin. Apakah sudah cukup untuk naik kuda ini? Oke, mantap sekali. Kalau nggak salah, arti Lu Feng Fu itu... Bukit tempat burung phoenix mati. Kebetulan si pangkau ini juga karena pledging phoenix. Jadi memang kalau sejarahnya dia mati di bukit ini. Jangan sampai dia mati. Jangan sampai dia mati. Wiss, dapet item oh lupa ketinggalan ku dari belakang liuzang jaman dulu musuh sudah mengukung liubei jadi kita harus melangatkan liubei lumayan, tetap menunggu 10 detik oke jangan bisa lepas karena kita bunuh officer dengan dengan combo 8 jadi fiternya di drop sama dia juga poinnya tinggi yaitu defense plus 8 misalkan kalau ada pemanah seperti ini bunuh dulu ketuanya atau istilahnya first bow jadi mereka akan kacau forless ini longtong masih hidup kan moralnya 3 moralnya musuh masih tinggi selamat menikmati selamat menikmati benar Sub indo by broth3rmax 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 Gimana nih tukang panah? Oh, Pantong! Pantong, ini trouble! Oke, dia drop Nick Bans. Die! Bersambung... Lepas. Lepas! Terima kasih telah menonton! 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 oke apakah ini berarti kita tinggal kalahkan liusun dan kalau beruntung kita bisa dapat item dan senjata oke ke sini ke sini ya ada yang ikuti ada panah kes Tandor 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 di sini Tandor dikontor Tandor Tandor lagi Tandor 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 oke lumayan dapat attack 4 oh kalau gak salah nih kodanya Liubei jadi kita belum bisa naik belum cukup rank dan kita mendapatkan kodaliubei X-Max Harness untuk apa dia kepala Zhaoyeon sebentar lah kalian nanti ya tunggu sebentar kami ambil item dulu ya ini keluar oke betul ini sebenarnya tadi ya minta diladenin darahnya tebal-tebal oke kita langsung ke tempat Liuzang aja demi menghemat foto oke 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 lalu 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima menonton! Terima kasih telah menonton! Terima menonton!